Sekitar 10 remaja yang melakukan aksi balap liar di ruas jalan Sejahtera Singkawang ditangkap personel Satlatas Flores Singkawang. Para remaja tersebut diminta membuat surat keterangan tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan masyarakat serta pengguna jalan. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pengurus sirkuit palapa pasir panjang dan ikatan motor Indonesia Singkawang agar para pembalap liar dibina di lintasan balapan serta dibelaki pengetahuan dasar dan perlengkapan balap yang aman. Pembinaan ke sirkuit jadi salah satu solusi yang diambil Satlatas Flores Singkawang bagi pembalap liar sebab bentuk hukuman lain dinilai kurang efektif karena pembalap liar sering mengulangi perbuatannya. Dari 10 orang ini sudah kita kumpulkan untuk datangkan kawan-kawan yang lain yang masih biasa ikut balap liar kita datangkan jumlahnya sekitar nanti kita cari mudah-mudahan bisa 20 atau 30 jadi tidak usah melakukan balap liar di kota makanya kita buat jelat perhatian soal-soal ini akan saya salurkan kepada Imi kota Singkawang. Dan setelah itu dari kawan Imi kebetulan ketua Imi ini juga memberikan satu pemahaman berbudaya balap yang baik karena kalau untuk Singkawang ini kita berusaha untuk menjadikan balap liar ini menjadi spot turism dan yang kedua saya juga sudah diskusi dengan ketua Imi Singkawang untuk tahun depan saya akan membuat namanya Imi Palapa Akademi jadi mungkin inilah satu-satunya langkah kita akan mencoba sekolah untuk para-para pembalap liar ini jadi kita didik mereka supaya mereka bisa berbudaya balap dengan baik dan semoga akan terciptalnya atlet-atlet balap dari kota Singkawang. Dari pantauan polisi, beberapa ruas jalan di kota Singkawang kerap dijadikan jalur balap liar seperti Jalan Sejahtera, Jembatan Agen, dan Jalan Diponegoro Aktivitas tersebut biasanya berlangsung pada Rabu malam atau Sabtu malam Novisa Putra, Kumpas TV, Singkawang, Kalimantan Barat